Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah Apakah kunut subuh itu ada dalilnya? Kunut subuh itu ada dalilnya. Kunut subuh terus menurun ada dalilnya. Hadisnya do'if. Do'if itu artinya apa? Lemah. Lemah itu boleh dipakai atau tidak? Enggak boleh dipakai. Ini tuh, hadisnya ada, do'if. Kalau do'if, enggak boleh dipakai. Bahkan ada sahabat bertanya, seorang anaknya dari sahabat bertanya, Wai ayahku, engkau pernah sholat di belakang Rasulullah S.A. Abu Bakar Umar Uthman Ali. Apakah mereka kunut subuh? Dijawab oleh bapaknya, Wai anakku kunut subuh itu muhdad. Apa maknanya muhdad? Bid'a. Bahkan lebih tegas lagi di Sunan Nasai, dikenjahkan, Wai anakku kunut subuh itu bid'a. Kalau bid'a, enggak boleh kita ikut. Sekarang kalau kita sholat di belakangnya, orang yang kunut subuh, ya kita memperbanyak baca pujian kepada Allah. Bisa kita baca, Terus kita ulang-ulang. Sampai 10 kali, enggak ada masalah. Bahkan Nabi pernah membaca, Terus, sebanyak-banyaknya. Saat itulah, saat memuji kepada Allah. Mereka kunut, biarkan mereka kunut. Kita baca pujian kepada Allah. Jangan ikut kunutnya dia. Tapi kalau dia sujud, wajib ikut. Karena kita bermakmum dengan imam. Enggak boleh kita menyalahi imam. Tapi ketika dia berbuat beda, Enggak boleh kita ikut bedanya. Jelas? Jadi ini masalahnya sudah jelas. Jangan nanti dibilang lagi, Ini kan masalah khilafiyah. Masalah ijtihadiyah. Kalau beda, enggak ada ijtihadiyah. Udah beda, ya beda. Nanti dibawa lagi hadis yang enggak ada asalnya. Ikhtilafu umati rahmatun. Ikhtilaf umatku rahmat. Kalau gitu kita balik, Bersatunya umatku adalah? Azab. Enggak terima dia. Karena ini memang enggak ada asalnya. Ini ikhtilaf umatku. Enggak ada asalnya. Enggak ada dari Nabi. Enggak ada dari sahabat. Enggak ada asalnya sama sekali. Makanya ketika orang akan menyampaikan Masalah ijtihadiyah atau bukan, Dia lihat dulu keterangan para ulama Baca hadisnya. Dia disampaikan kepada umat ini ijtihadiyah. Udah jelas itu beda. Aku disebelang ijtihadiyah. Nanti semua orang bilang, Saya melakukan bedanya ijtihadiyah. Yang buka siapa? Yang buka pertama kali. Ya usah-usah juga ini. Doktor-doktor. Ijtihadiyah. Artinya apa? Yang lain ngikut. Ini kan ijtihadiyah. Beda ijtihadiyah. Semua ijtihadiyah lagi. Dalam surah An-Nisa ayat 59. Jika kalian berselisih tentang sesuatu, Sesuatu, Dalam masalah agama, Kembalikan kemana? Kepada Allah. Kepada Allah kemana? Kepada mana? Sunnah. Kembalikan. Lihat. Kalau gak tahu juga, Ya tanya. Kepada yang lebih berilmu. Fas'alu Ala dhikri In kuntum la ta'lamun. Jadi semua itu harus kembali kepada dalil dan keterangan. Kita belajar agama ini, Sumbernya dalil. Quran dan Sunnah. Jangan kemudian mengikuti orang banyak. Jangan. Kebanyakan orang bukan ukuran. Kita harus tingkatkan ilmiahnya kita sebagai seorang muslim. Setiap kita ngaji harus bertambah ilmu kita. Bertambah iman kita. Bertambah rasa takut kita kepada Allah. Ilmiah itu harus tingkatkan. Jangan sudah kita nuntut ilmu sekian lama, Dapat gelar, Kemudian sama obrolan kita dengan orang awam di warung kopi. Benar apa dia itu? Gak benar. Maksudnya gak beda dong. Kita punya dalil. Hujjahnya ini dalilnya. Ini keterangannya. Bukan. Ya kata orang banyak begini. Benar gak itu? Gak benar. Tingkat ilmiah itu ditingkatkan sebagai seorang muslim. Dalil. Semua kembali kepada dalil. Kepala hujah. Bukan kata pendapat. Kan kata syekh saya juga boleh. Kok kata syekh? Lu kan itu udah belajar bertahun-tahun. Mesti bawa apa? Kata dalil, kata Quran begini. Kata hadith begini. Kan dengarnya juga enak. Ne'mat. Kata syekh. Kata kiai. Kata ustadz. Loh antum ini udah belajar kok. Tingkat ilmiahnya sama dengan orang awam. Ngobrolnya sama orang di warung kopi. Beda. Kita harus beda. Kita udah ngaji. Punya kitab, punya rujukan. Harpunya hujah. Dalam kita beragama ini. Bukan kata orang. Bukan kata orang banyak. Ya nanti. Kalau gak begini kita. Ya begini. Itu bukan hujah. Dalil kalau hujah itu. Bukan kalau gak begini nanti gimana. Kalau kita umpamanya nih. Contoh yang udah kejadian. Kalau kita gak ikut pemilu nanti begini. Itu dalilnya siapa? Orang awam di warung kopi. Bukan dalil. Bukan hujah. Jelas. Tapi antum tingkatkan tuh. Tingkat ilmiah antum tingkatkan. Semakin nyaji. Semakin paham tentang agama ini. Semakin meningkat ilmu kita. Semakin tambah iman kita. Semakin tambah rasa takut kita pada Allah. Gak membolehkan. Menggampangkan masalah-masalah agama ini. Gak boleh. Meskipun orang banyak sudah ngomong bagaimanapun juga. Gak bisa. Saya umpamakan contoh lagi. Masalah besar umumnya. Berkaitan dengan jihad. Jihad. Masalah besar. Berkaitan dengan nyawa. Berkaitan dengan darah. Berkaitan dengan istri. Dan anak. Dan semuanya. Dunia akhirat. Gak bisa kita katakan. Menurut saya. Fatwanya. Ya karena orang diintimidasi. Ya wajib jihad. Gak berhak jihad. Kita bicara. Para dai, para ulama gak berhak mengatakan tentang jihad. Atau perintah jihad. Yang wajib memerintahkan jihad siapa? Ulul Amri. Tudukan tuh. Jangan menang semangat. Semangat. Kembali kepada orang awam. Tidak lagi mengendahkan dalil. Jelas ini. Banyak orang semangat. Ada kejadian di satu tempat. Kita jihad. Gak bisa jihad. Yang mengumulakan jihad hanya. Ulul Amri yang punya hak. Dengan dasar Quran dan sunnah. Bukan setiap orang. Gak perlu nyahat. Sekarang banyak. Kita berada di jihad. Mau jihad sama siapa? Memerangin kaum muslimin juga. Gak boleh darah kaum muslimin. Lebih berharga dari hidup dari seisinya. Bahkan lebih berharga darahnya kaum muslimin. Daripada Kaabah yang mulia. Ini perhatikan. Kita harus hati-hati dalam masalah ini. Tingkatkan ilmiah kita. Belajar kita. Harus tambah ilmu kita. Jangan tambah turun. Tambah ngaji. Tambah ngaji. Tambah daun. Tambah turun. Bukan duduknya ulama. Orang yang ngerti hadis. Duduknya sekarang sama siapa? Mantan penyanyi. Itu tambah turun. Ini kan tingkat ilmiahnya gak benar seperti ini. Gak berpikir dia. Ajak dia berpikir yang waras. Untuk benar-benar ini agama. Bukan main-main. Mengajak orang ke sorga. Kita ini. Bukan ngajak orang ke neraka. Bukan hura-hura. Bukan tontonan banyaknya orang. Bukan agama ini. Jelaskan yang hak itu hak. Yang batil itu batil. Tauhid, tauhid, syirik, syirik. Sunnah-sunnah. Beda-beda. Kita ngajak orang kepada keselamatan dunia akhirat. Bukan ngajak ramainya orang. Banyaknya orang. Bukan. Tapi bagaimana? Kita tanggung jawab daripada Allah pada kiamat. Para daid, para ustad. Ngajaknya benar enggak? Ikhlas karena Allah atau tidak? Jujur atau tidak dia dalam dakwa ini? Akan ditanya oleh Allah pada kiamat. Kita harus tambah takut kita kepada Allah. Karena umat ini butuh penjelasan kita. Supaya dia faham tentang agama. Dan mereka kembali ke jalan yang benar. Terima kasih telah menonton.